oke hai sobat koko, nah jadi di video kali ini koko akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber teman-teman juga ya yaitu gasna julepkorats, nah disini menanyakan kok kalau ada variable control dimasukin kemana ya jadi koko akan jelasin tutorial SPSS ya itu dengan variable bebas ditambah variable control terhadap variable kerikan nah gimana caranya, yuk langsung saja oke sobat koko, nah jadi di video kali ini koko akan jelaskan uji korelasi SPSS ya dimana pengaruh variable bebas dengan variable control terhadap variable kerikan nah sebelumnya kita harus tahu dulu apa isi itu variable control ya jadi disini koko jelaskan variable yang digunakan untuk memahami lebih detail akan pengaruh yang disebabkan oleh variable bebas terhadap variable terikat dengan kondisi ya telah dibatasi oleh peneliti sebelumnya melalui variable control jadi variable control ini bisa dibilang kayak pembatasnya gitu ya nah selanjutnya mengapa sih kalian itu menggunakan variable control gitu ya nah alasannya adalah karena banyak variable faktor lainnya atau variable bebas lainnya yang kemungkinan dapat mempengaruhi variable terikat teman-teman gitu atau yang lagi diteliti sehingga agar kekuatan analisis statistik menjadi lebih akurat maka harus dibatasi melalui variable control ini untuk contohnya seperti misalnya keputusan pembelian nah ini dibatasi dengan variable control misalnya pendapatan yang diterima jadi logikanya kan gini semakin tinggi pendapatan yang diterima kan otomatis orang bisa membelanjakan sesuatu barang gitu ya begitu juga sebaliknya misalnya kayak pendapatannya sedikit otomatis kan keputusan pembeliannya menjadi relatif lebih rendah nah yang dimaksud variable controlnya adalah pendapatan yang diterima gitu selanjutnya kita akan masuk ke sifat hubungan korelasinya ya jadi disini akan menyebabkan dua hubungan yang pertama yang positif atau searah yang kedua adalah hubungan negatif atau tidak searah nah jadi kalau yang searah ini jika variable X naik maka Y juga naik begitu juga jika variable X turun maka Y juga turun gitu ya kemudian kalau untuk hubungan yang tidak searah atau negatif jika variable X naik maka Y menjadi menurun begitu sebaliknya jika variable X turun maka Y menjadi naik nah jadi ini regresi ya regresi biasanya kita ada penjelasan gitu kan misalnya variable X1 mengalami kenaikan sebesar 1% maka Y nya juga akan naik sebesar 1% juga gitu selanjutnya kita masuk ke derajat nilai koeficien korelasi ya jadi disini ada 6 kategori dimana kalau misalnya nilai 0,00 sampai dengan 0,2 itu hubungannya sangat lemah selanjutnya 0,21 sampai dengan 0,4 itu hubungannya lemah sedangkan kalau 0,41 hingga 0,7 hubungannya kuat 0,71 hingga 0,9 itu hubungannya sangat kuat 0,91 hingga 0,99 hubungannya sangat kuat sekali apabila 1 itu hubungannya sempurna jadi ini menurut buku Suarjeni ya selanjutnya syarat yang harus teman-teman penuhi kalau melakukan uji korelasi partial SPSS ini ya jadi itu skala yang kalian gunakan itu harus berbentuk data rasio atau interval gitu jadi harus berupa angka bukan dummy dan bukan juga seperti kayak gimana ya angkanya bukan yang sama semua gitu ya jadi itu salah satu syaratnya dan yang kedua adalah harus berdistribusi secara normal jadi datanya harus normal dulu baru kalian bisa lanjutkan ujinya ini skala interval ini maksudnya kayak skala pengukuran yang digunakan untuk menyatakan peringkat untuk tingkatan dan tetap memiliki nilai 0 mutlak ya jadi misalnya kayak tinggi badan 130 lalu ada 120 selanjutnya kalau skala rasio ini skala pengukuran yang dapat dibandingkan dengan jarak tertentu dan memiliki nilai 0 yang mutlak nah ini misalnya kayak persentase gitu lah ya nilai-nilai gitu ya nilai-nilai lah pokoknya kayak satu koma berapa gitu nah kalau untuk yang interval tadi sebenarnya kayak suhu bisa juga sih kayak misalnya suhu 0 derajat kan berarti itu punya arti ya nah jadi kurang lebih sih ini sekilas aja sih pengertiannya nah kita langsung masuk ke SPSS nya ya ya oke jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam SPSS nya yang pertama yaitu teman-teman klik file lalu pilih import data ya disini klik excel ya jadi ini koko sudah siapin data tinggal klik ok lalu tinggal klik ok disini selanjutnya bakal muncul seperti gini ya jadi koko menggunakan satu variable bebas lalu satu variable control terus satu variable terikat kemudian jumlah data disini ada 20 ya teman-teman bisa lihat kemudian untuk label ya koko saranin sih biasa tuliskan nama variable kalian jadi kalau misalnya nama variable bebas kalian misalnya lah ya kayak roa tinggal ini tinggal tuliskan aja disini roa ini cuman koko contoh aja ya nah jika sudah kita ke data view lagi ya hal yang paling pertama teman-teman harus lakukan yaitu analyze lalu pilih descriptive statistik lalu pilih explore jadi dikarenakan ini datanya kan cuma 20 ya jadi gak gak banyak sehingga teman-teman harus menggunakan uji normalitasnya itu sapiro will ya oh ya ini ini teman-teman pindahkan ketiga variable ya masuknya ke dependent list lalu pilih plot disini teman-teman centang normality plot with test selanjutnya klik continue lalu klik ok disini kita akan tunggu dan ini akan muncul tabel seperti gini ya jadi yang teman-teman lihat disini adalah test of normality nah disini teman-teman bisa lihat ya ini yang pakai yang sapiro will mengapa karena variable apa jumlah data teman-teman sedikit gitu ya sedangkan kalau misalnya kisaran lebih dari 30 atau bahkan lebih maka digunakan kolmogorov smirnov nah karena sedikit maka teman-teman gunakan sapiro will ini kita bisa lihat untuk x1 nilai signifikannya yang kan 0,063 ya jadi angka ini kan sudah lebih besar dari 0,05 begitu juga dengan z1 dan y1 nya ya z1 nya 0,106 lalu untuk y1 0,234 jadi semua ini sudah normal jika sudah teman-teman baru bisa melanjutkan untuk uji korelasi ya nah untuk uji korelasi itu sendiri teman-teman pilih analyze lalu pilih correlation lalu pilih partial disini teman-teman isikan yang variable ini dengan variable x dan y ya selanjutnya di variable control tetap isi ke controlling for ya teman-teman pilih option lalu disini centang man and standard deviation lalu centang zero order dan untuk exclude nya ini teman-teman centang case pairwise selanjutnya kita klik continue lalu pilih ok nah disini bakal muncul satu uji ya jadi disini ada ini descriptive statistic seperti biasa ada main standard deviasi dan jumlah data atau sample nah teman-teman bisa lihat disini yang sebelum ditambah variable control dan disini yang sesudah ditambah variable control jadi kalau yang sebelum teman-teman bisa lihat x1 nya ini sebesar 0,861 jadi angka ini kan sudah lebih besar dari 0,05 ya terus sorry angka ini itu adalah hubungannya ya sorry jadi kalau untuk yang 0,000 ini kan ini signifikannya harus lebih kecil dari 0,05 ya selanjutnya untuk care relation ini kita bisa lihat ke slide presentasi tadi ya ini yang sebelum yang sebelum kan dia dapatnya 0,861 ya 0,861 berarti di hubungan sangat kuat disini ya hubungan sangat kuat selanjutnya kalau teman-teman bisa lihat di setelah ditambah z1 atau variable control ininya angkanya menjadi menurun jadi 0,684 sehingga kalau 0,684 kan kisaran disini jadi hubungan kuat 0,864 eh sorry tetap masih hubungan 0,684 oh di hubungan kuat ya jadi di hubungan kuat sehingga dia mengalami penurunan namun teman-teman bisa lihat dia masih tetap signifikan ya ini 0,000 ini 0,001 jadi kesimpulannya adalah ditambah variable control dia tetap berpengaruh dan signifikan hanya saja hubungannya menjadi berubah ya jadi sangat apa tadi jadi sangat kuat menjadi kuat aja gitu selanjutnya untuk uji-uji lainnya teman-teman juga harus lakukan seperti ini seperti uji normalitas ya tadi uji normalitas kan kalau untuk itu sudah yang normal apa sapiro wheel selanjutnya kalau untuk yang multi kolineritas teman-teman harus lakuin juga tapi ingat variable control ini tetap dimasukkan ke independen ya jadi dia gabung aja sama gitu jadi koko akan kasih lihat referensi yang koko dapat dari penelitian-penelitian sebelumnya ya jadi mereka menganggap itu variable variable control itu sama kayak independen juga gitu so ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita melakukan uji multi kulineritas kita ke plot ya oke sorry kita ke statistik ini uncentang estimate dan model fit lalu centang coverage matrix dan kulineritas dikaknotik lalu klik continue dan tinggal klik ok nah teman-teman bisa lihat angka ini dimana fif kan harus lebih kecil dari 10 dan untuk tolerance ini harus lebih besar dari 0,1 jadi ini sudah tidak terjadi gejala multi kulineritas begitu juga dengan uji heteroskedastisitas jadi analyze lalu regression linear lalu pilih statistik disini ini jadi uncentang lalu kita centang balik estimate dan model fit selanjutnya di plot teman-teman masukin sresid ke y lalu jepret ke x dan tinggal klik ok continue lalu klik ok nah disini bakal muncul scatter plotnya seperti gini dari kesimpulannya dia sudah menyebar secara merata gitu ya untuk lebih pastinya teman-teman bisa lakukan uji glaser ya jadi di transform lalu pilih compute variable disini teman-teman bisa isikan up reside ya jika sudah teman-teman pilih aritmetik lalu pilih abs klik dua kali kiri mouse lalu centang yang nanti oh iya sebelumnya kita harus mencuali unstandard residual kita ada lupa bentar ya koko pencil dulu kita ke analyze lalu regression pilih linear lalu di save ya di save kita centang residual unstandard result ya jadi koko hak tadi lupa lalu kita klik continue lalu klik ok nah jika sudah kita kembali ke ini transform lalu pilih compute variable lalu disini kita isikan up reside lalu untuk disini kita pilih aritmetik pilih abs dan pilih yang ini ya unstandard unstandard result residual atau res1 kita klik ok jika sudah mencuali execute kita minimize kita balik ke analyze ya lalu pilih regression linear y nya kita keluarkan kita masukin yang up reside tadi ya lalu di statistik tetap sama seperti gini lalu untuk di plot ini kita keluarin aja gak apa-apa lalu untuk save kita uncentang lalu kita klik ok nah teman-teman bisa lihat ya ini yang namanya uji glaser jadi dia dependen variable nya sudah up reside dan kita bisa lihat nilai signifikannya untuk x1 dan z1 itu 0,998 dan 0,850 jadi angka ini sudah lebih besar dari 0,05 saran koko kalau untuk video-video yang lain teman-teman bisa nanti klik di link deskripsi ya jadi koko sudah sediakan banyak sekali uji-uji ya teman-teman bisa coba pelajari disitu uji auto korelasi ya itu teman-teman tinggal regression linear lalu ini tetap sama tapi ini masukin semua lalu ini teman-teman centang durbin watson jadi ini bagian dari uji asumsi klasik yang tadi setelah multi kolonialitas sebenarnya ya jadi angka ini harusnya tidak terjadi auto korelasi baik positif maupun negatif nanti koko munculin tabel DW nya disini ya teman-teman bisa lihat dimana nilai DW ini harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 kurang DU oke lalu yang ini kita tadi ke output ya untuk yang uji analisis regresi kita pakai yang ini ya jadi ini sama uji hipotesis uji T tabelnya sama dimana kita bisa lihat ini yang digunakan untuk regresi sedangkan yang ini untuk uji hipotesis uji T nah teman-teman bisa lihat nilai signifikannya sudah lebih kecil kan sudah lebih kecil dari 0,05 gitu ya sedangkan kalau untuk uji F teman-teman bisa lihat juga ini nilai signifikannya sudah lebih kecil juga dari 0,05 dan yang terakhir untuk koefisien R square koefisien determinasi jadi ini yang sudah ditambah dengan variable control nilainya 0,836 jadi kalian gunakan R square selanjutnya kalau misalnya yang sebelum jadi yang sebelum sebelumnya itu kita masukkan yang ini terus ini kita gak usah masukin jadi cuma X sama Y aja lalu kita klik oke nah teman-teman bisa lihat ini R square 0,742 jadi setelah masuk masuk variable control R square menjadi naik tapi kalau untuk hubungan korelasi teman-teman masih ingat tadi dia menurun sedangkan kalau untuk R square lebih ke pengaruhnya presentasi pengaruhnya itu mengalami kenaikan tapi gak banyak sih ya jadi naik dari ini ya oke so sekian video Koko kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe karena dengan subscribe kalian dukung channel Koko untuk terus upload video yang bisa bermanfaat buat teman-teman ya so jika ada pertanyaan silahkan juga tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk share video Koko ke teman-teman kalian juga oke see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax